DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani verifikasi faktual oleh tim verifikasi faktual KPUD Sulawesi Tenggara. Verifikasi faktual di tiga DPD Partai Perindo di Sulawesi Selatan, Tanatoraja, Kota Parepare, dan Luwu juga dinyatakan memenuhi syarat atau lolos verifikasi faktual oleh KPUD setempat. KPUD Sulawesi Tenggara mengunjungi kantor DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara, Jalan Ersuprapto, Kota Kendari untuk melakukan verifikasi faktual. Hal yang sama juga dilakukan KPUD Kabupaten Tanatoraja yang melakukan verifikasi faktual di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Tanatoraja. Hasilnya, DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara dan DPD Partai Perindo Kabupaten Tanatoraja dinyatakan memenuhi syarat atau lolos verifikasi faktual. Dari semua yang diperiksa tadi, hari ini, semuanya lengkap dan dinyatakan memenuhi syarat. Tentunya ini satu kebanggaan. Jadi sudah memenuhi syarat untuk kantorisasi, kepengurusan, jadi tinggal kami menunggu keanggotaan. DPD Partai Perindo Kota Parepare dan DPD Partai Perindo Kabupaten Luwu dinyatakan telah memenuhi syarat verifikasi faktual oleh KPUD setempat. Kedua DPD tersebut dinyatakan lolos verifikasi baik secara kepengurusan partai, kantorisasi, serta keterwakilan perempuan minimal 30%. Alhamdulillah, tadi kita sudah saksikan bersama, keputusannya KPU dinyatakan, TMS artinya memenuhi syarat. Semuanya memenuhi syarat. Verifikasi, administrasi, kepengurusan, dan kantor, semua memenuhi syarat dan disaksikan oleh bawah seluruh. Satu persatu, DPW Partai Perindo sukses melewati tahapan verifikasi faktual oleh Komisi Pembelan Umum di berbagai daerah. Hasil ini adalah wujud dari kesiapan Partai Pimpinan Haritan Sudibyo ini untuk menghadapi pemilu 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan.